Halo semuanya, selamat menikmati Hanzo puasa pakai skill 1, jadi dia itu nggak boleh pakai skill 1 dan ya emang untuk itu ya jangan ditiru banget karena ya siapa juga ya nggak mau pakai skill 1 kan, karena skill 1 Hanzo ini termasuk komponen penting di gameplay, bukan maksudnya dilarang sampai skill 1 yang modeku yang nggak bisa dipakai, tapi yang skill 1 nelen ini loh, ini tuh jadi faktor kenapa Hanzo itu jadi hero farming tercepat di Mobile Legends, dia bisa nelen tinggal jungle buff, bisa tinggal nelen dan monster jungle, terserah dia mau nelen minion bisa, dia mau nelen turtle bisa, tapi nggak ketelen secara visual, cuman dia ngasih true damage, dan true damage yang dihasilkan sama skill 1 Hanzo yang nelen ini itu tinggi boy ke turtle dan juga lot, jadi itu skill 1 Hanzo yang mode human ini, yang mode manusia itu jadi peran penting banget buat Hanzo jadi tadi hero tercepat di Mobile Legends, dan juga rotasi dari Hanzo, kalau kalian memang pintar untuk manfaatin skill 1 nya ini dengan baik, kalian bakal dapetin farming rotasi yang bagus pula, bahkan kalian bisa ngatur delay dari purple buff dan red buff dengan mudah, jadi kenapa kalian lihat tadi gue langsung ke jungle monster yang di atas, bukan langsung ke purple buff, gue mau ngedelay biar nanti salah satu buff gue ini nggak ada yang habis duluan gitu loh, karena kalau kita ambilnya barengan, habisnya juga barengan, bahkan cuma 5 detik gitu loh delay nya, oke aduh dia flicker ke depan loh, wah ini Tigreal nya pinter sih, dia sengajain bukan kita yang didapetin kill kara dia ya, tapi dikasihnya ke support atau ke hero tank nya gitu loh, oke aduh nggak nyampak guys, ini jauh banget gila itu Kagura nya, jaga jarak banget men, ini kita santai aja dulu farming lagi guys, jadi kalian dapetin spot farming kalian, dapetin moment buat war nya juga, jangan lupa juga bantu war dan juga jangan lupa untuk rotasi, yang pastinya ini turtle jadi faktor penting juga di early game buat ngenunjang gold kalian, lumayan juga buff turtle buat ngasih shield, jadi yang penting tuh rotasi kalian harus ke turtle dulu, kalau misalnya kalian untuk war nya di line selain turtle itu jarang yang mau, karena orang lebih prefer di early game itu rotasinya itu kalian dan turtle dulu untuk yang hyper ya, jadinya biar nanti war nya sekaligus dapetin turtle gitu ya, kalau misalnya mereka war nya nggak di line selain turtle, nah ini kita pindahin dulu, jangan lupa untuk mainnya lebih safe guys di early game kalau misalnya kalian nggak dapet moment, jangan maksa karena santai aja boy, Hanzo tuh di early game emang harus ngatur banget ultinya, kalau udah masuk mid game itu kalian spam ulti aja boy, kalian spam ulti udah pasti dapet moment, karena udah pasti jadi item, udah jadi item, udah jadi juga pasti jadi damage kalian udah pasti lebih gede, level juga lebih ngaruh lagi pastinya kalau udah late game, karena level 15 pastinya untuk ultinya lebih awet gitu ya, dan lebih banyak bar merah nya yang dikasih, oke nice dapet basic attack kita ke si Chow nya, skill 2 dulu, waduh habis, oke langsung aja mode barbar gila, mode barbar pake tubuh asli basic attack gile gile, jangan lupa guys manfaatin skill 1 nya lagi, jangan sampai kasih full down skill 1 kalian, dan kalau bisa jangan sampai terlalu bikin skill 1 kalian tuh nganggur gitu ya, jangan sampai kasih cooldown nggak tuh, nah ini kita coba untuk skill 1 serosot, wah gila cakep banget nih, kita lagi main sama insanity ya, lagi main berlima, lagi mabar lima lah, mungkin kalau orang orang yang solo rank langsung auto bacot kayak gini nih, bahan coba solo rank deh pasti susah, iya siapa juga yang mau solo rank gitu ya kan, itu tuh untung-untungan gak sekalian menang disitu ya, pro player aja bilang seperti itu gitu loh, kalian tuh main solo rank tuh yang ada kalian beban pala kalian gitu loh, pecah otak kalian, karena gak jelas gitu loh, karena kalian bisa menang, kalau emang lagi hoki ya menang gitu, hoki gitu loh faktor menangnya guys ya, bukan gara-gara kalian tuh jago, ya hoki aja gitu, kalian lagi dapet tim yang jago gitu loh, kalau bisa kalian lagi gak hoki dapet tim yang jelek gimana caranya, kalian lawan 9, lawan 1 lah itu, makanya kenapa mendingan ya kalian lawannya, kalau bisa atur ya berdua gitu kek, main rank jangan sakitnya sendirian gitu, beban otak kalian gitu ya, udah kalian mikir banyak gitu di kehidupan kalian, mikir lagi beban solo rank ya kan, oke, nah ini kita retri nice, dapet kita turtle ya boy, nah udah gak usah maksa dulu war, kalau misalnya dapet momen war kita warna, nice banget sumpah lili aja sih, si lili aja sakit banget sumpah, dapet banget, tapi kagura tadi ngincer-ngincer tuh gue asli tuh, langsung aja gue pindahin ya guys ya, gak usah macem-macem tuh kagura ngincer-ngincer tuh gue asli ya kan, oke, udah mulai agak ngeri nih, mid game, late game, soalnya kita harus ngeburst ke kagura dan juga si granger guys, nah ini kaguranya dulu, lumayan sakit udah kaguranya, cakep dapet kaguran stoppable, kita besi ketek terus boy, dapet stack kita ke satunya, langsung keangkat cowenya ya, oke, aduh ditendang, astaga ditendang dong sama cowenya, wah gila gue dapet banyak moment sebenernya guys ya, untuk dapetin kill, cinta kenapa saya masih dikasih assist dulu nih, lagi di game mid game kayak gini nih, aduh gila 11 assist gue nih, jangan lupa guys, ambil dulu ya kan, karena sudah, aduh sebenernya, sebenernya bukan berarti kalian udah siap puasa kalian kembali mencopet ya, sebenernya tidak bagus ini, sudah kelar puasa, lagi hari lebaran, masih mencopet, aduh, tapi tidak apa-apa, follow misalnya, kalian udah liat musuhnya tidak peduli sama buffnya, kalian ambil aja deh pada buffnya yang anggur, dan yang ada malah memperlambat, waduh tujuannya baik kita nih guys ya, biar buffnya itu regenerasi gitu, muncul lagi ya, kalau gak diambil-ambil buffnya nganggur gitu loh, oke, kita ambil dulu, aduh gila ampun dia gak mati grill, ini orang, oh nice banget, wah gak cakep kali akai nya, ke satu, waduh, akai sih emang hero untuk ngancurin hero yang initiator ya, jadi maksudnya akai ini dia initiator, tapi dia juga bisa ngeganggu hero musuh yang lagi inisiasi gitu loh, contohnya tadi tigre lagi ulti, chow lagi inisiasi buat ngincer kita, digagalin loh sama ultinya dia, gokil tuh hero akai itu ya, tank yang bagus banget lah, ngegagalin hero inisiasi, pas banget hero-hero support, udah di nerf nih kan, nah ini nih enak nih, nah mending goy dia si grangernya nih, hmm, dapet gak kita oke, nice, kita kesini dulu, skill 1, nah itu kenapa aku kayak gitu guys, karena biar ngereset damage turretnya, biar jangan sampe yang ngekill gitu loh, jadi kalau misalnya ngekill kuyang ya, ke stun kan tubuh as kita, jadi kita harus hindarin itu guys, jangan sampe ke stun tutu kuyang ya, atau bayangan Nianzo, nah ini ada yang incer kita dong, chow, aduh depan belakang di incer guys, tubuh as di incer chow, depan ada si alis metigril, dikejar, aduh gila, kabur bisa gak ya, astaga di stun, udah tipis darah gue guys, oh nice, cakep-cakep, aduh depan belakang guys, chow ada, belakang ada chow ada depan alis, gila, gila, nice, coba dapet gak ya si alisnya, hmm, main setengah bar dia, gila, sakit banget emang Nganzo ya, dari darah segitu alisnya setengah loh, tank aja jadi kusup jepayah gitu loh, eh chow nya, chow nya nge split plus, let's go, defend dulu guys, kita defend dulu boy yang di atas, jadi kalau kalian lihat tadi di awal-awal ya, kalian bisa lihat aja di awal-awal video tadi, gue tuh di menit 1.27, entah 1.20an, itu gue udah level 4 guys, karena cepet banget emang Nero ya, orang tuh rata-rata perlu 1.2.40 mungkin atau 2 menit gitu buat level 4 ya, Nero tuh udah level 4.2an gitu ya, early game-nya tuh udah sangat-sangat fast gitu, kalau Hanzo jadi hero hyper, tapi kalau dia jadi hero offline apa diharap guys, dia cuma jaga lane doang, kalau misalnya kalian berharap hero offline bisa level 4 dalam waktu 1 menit aja gitu ya, atau dalam waktu mungkin 2 menit, hampir susah gak, setelah kalian emang ngedorong lane-nya sampe ngecutting lane-nya dengan cara ya potong sampe inhibitor gitu loh ya, pake kuyang, kalau udah level 4, tapi masalahnya ini kalian level 4 itu baru kalian bisa pake tuh fitur-fitur untuk ngecutting sampe ke inhibitor musuh, kalau masih level 2, level 3 kalian gak pake ulting mau ngepotong sampe situ, ngebahayain tuh bos nih kalian gitu loh, waduh sakit banget, jadi kalau bilang Hanzo fast pump-nya emang karena emang hyper ya emang bener boy, kalau misalnya mau jadi offline gimana caranya gitu ya kan, tugasnya cuma jaga lane dan berharap dari minion doang gitu loh, kayak dulu masih lah, eh, wah gila ditendang tuh bos, tuh kuyang gile gile, gak santai nih cow-nya guys ya, ditendang loh, kalau dulu kan emang masih bisa lah ya, kayak offline-nya tuh ngambil jungle monster, sekarang itu jungle monster tuh diperdebel defense-nya, emang dikasih buat hero jungler lah, tiba kalau offline yang ngambil ya hero-hero fighter yang emang cepet ambil jungle, contoh kayak Masha, kayak Zilong gitu ya, yang emang hero fighter yang cepet untuk ambil jungle, tapi kalau hero-hero fighter yang mungkin kayak Yuzong gitu ya, basic attack-nya tuh gak emang dimainkan gitu loh, kecuali kayak Zilong kan dia mainnya basic attack gitu ya kan, kemudian juga kayak Masha gitu, kalau hero-hero ngandalin skill aja tuh lama mereka ngambil jungle, jadi emang cuma dapet gold tuh atau XP dari minion doang guys, jadi kalau mau level 4 untuk hero offline tuh susah, kalau hero fighter ya cepet, makanya Hanzo tuh sama juga nasibnya, cuman emang Hanzo enaknya ya skill satunya, ini bisa nelen jungle monster, mau setebel apapun gitu ya, penting itu dalam kategori jungle monster, ketelen sama dia yaudah bakal ketelen gitu ya, gak ada istilah bakal tersisa setitik darah dulu baru bisa, nah ini kita udah jadi full item tadi, kita langsung aja bikin mungkin antara BOD atau Malefic ya, kalau misalnya kalian emang banyak gold yang kalian dapet kan, kalian bisa bikin BOD, tapi kalau misalnya kalian memang kurang goldnya, kalian bisa bikin Malefic Roar, fungsinya sama-sama, cuman emang pasifnya BOD ini yang kita incar, jadi kalau misalnya darah udah dibawah 50%, ya itu bakal sakit damage-nya, tapi kalau memang kalian mau pake Malefic Roar, juga gak masalah, sama-sama penetrasi dan ngasih damage tambahan, kalau musuh yang udah bikin armor, jadi semoga dapet informasi yang mau gue sampaikan di video kali ini, dan buat kalian mungkin yang cuma nonton doang gak di subscribe, yuk di subscribe dulu guys gratis ya, gak ada di pungut biaya, kalian bisa dapetin informasi tentang channel ini uploadnya kapan, tapi nanti kalian nanya-nanya doang, kayak bang kapan upload bang, mending kalian coba subscribe sama aktifin loncengnya bang, nah ini kita udah, momennya sebenernya sih udah dapet ya, inhibitor mereka tinggal satu, tapi aku kayak susah banget buat ngedorong, karena mungkin perlu Lord dulu ya, kalau untuk sekarang, jadi aku tunggu Lord aja lah ya guys ya, karena 20 detik lagi, yang bahaya itu pas kita lagi ngedorong-ngedorong seperti ini, itu Lordnya didapet sama musuh, karena udah wipe out kita guys, itu yang bahaya gitu loh, makanya jangan sampe wipe out sih, kalau lu sampe wipe out, itu yang udah mulai bahaya sih, ini Tigreal loh ya, ini Tigreal guys, Tigreal ya, di late game, menit 18, udah harusnya full item dia, tapi dia kita burst, tinggal segitu deh, dengan manfaatin jual sepatu, bikin malefic roar, segitu ngerinya Hanshoh, kalau udah late game, bahkan armor tank yang udah full, itu jadi PIA sama Hanshoh, kalau di base attack, jadi kalau ada yang bilang Hanshoh late game itu kurang, waduh salah ya teman-teman, anda belum tahu, kalau Hanshoh itu late game-nya itu, ngeri-nya itu sama kayak MM, karena dia itu hero-nya pake basic attack, dan dia juga hero yang ngandalin item attack speed, plus dia juga pake DAS, jadi maka kenapa sakit tangan, emang skill 2 Hanshoh itu udah gak sakit guys, apa yang kalian mengharapkan dengan skill 2 Hanshoh yang udah di revamp, kalau dulu oke lah, skill 2 Hanshoh dulu tuh lebih ngeri lagi guys, bahkan kalian kalau mainin item penetrasi gitu ya, buat skill 2 Hanshoh yang dulu, itu mau siapa saja gitu lah, di skill 2 aja udah mati gitu loh, sekarang tuh harus basic attack guys, kayak gini nih, tuh kalian liat tuh, merontok tuh si Tigreal guys, ini nih, yang cuma pake damage, cuma pake item damage sama kita ya, langsung hilang gitu loh, oke, dikit lagi ya lah gak nyampe, oh lumayan tuh ke damage tuh, langsung aja guys, kita load dulu boy, udah bisa tuh, mati 3, tapi, oh bisa gak ya dipush, oke lah yaudah lepus aja, push aja lah, oke oke, let's go, aduh minionnya lagi, oh nice, gue pikir gak bisa di end loh, gila liat game banget nih gameplay ya, tapi bisa situasinya kayak tadi sih, kalau misalnya minionnya udah muncul di musuh, ya kalian load aja, tapi kalau misalnya kayak tadi sih, mumpung lagi ada minion yang ngedorong ke base dia, ya ya pas banget sih momennya, oke jadi kurang lebih gitu cuy, gameplay dari Hanshoh yang kita tau banget, dia hero farm tercepet, kemudian juga ada tips yang gue sampein di video kalian, jangan lupa cuy di like, di share, di komen, di subscribe juga, di share ke teman kalian, dan ada THR juga di channel ini, kalian bisa ikutan boy, bye bye, bye bye,